Pemirsa Nasah, saat ini tim Nasah berada di area kebun sawit milik Bapak Mufti dan ini terletak di daerah Payapinang, Kabupaten Sedang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Lahan sawit Bapak, total luas lahan berapa ini? Total 10 hektare Kemudian umur sawit ini? Sekitar 10 tahun Benih atau bibitnya dulu asal dari mana, Pak? Dari PPKS ambil dari PPKS ya? Baik, pupuk nasa yang Bapak gunakan, apa saiznya, Pak? Per hektarnya, kalau hormonik 200 cc, 2 botol, power 500 gram, dan POC nasa 1 liter Produk nasanya kalau dihitung per hektare per tahun, itu berapa, Pak? 1,5 kilo per nutrisi, 3 liter POC nasa dan 600 cc hormonik Kemudian aplikasinya bagaimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Dicampur air, 200 liter air, NPK 75 kilo tadi dicampurkan dengan hormonik, dengan power dan POC Diaduk, yaitu disiram, kurang lebih satu liter, lebih sedikit, ya? Lebih sedikit terpohon interval 4 bulan sekali Untuk pupuk yang lain masih menggunakan, Pak? Masih Pupuk NPK majemuk 75 kilo per hektare Sebelum pakai nasa, bisa sampai berapa, Pak? Per pokoknya 6 kilo, 5 kilo, sampai 6 kilo per pokok Dicampur 5 kilo Per pokok kan 130 Kali 130 pohon per hektare Yang tidak pakai nasa, ini total penggunaan makro pupuk majemuk ini per hektarnya berapa, Pak? 650 kilo per hektare Per hektare, itu setahun berapa kali aplikasi? Tiga kali Tiga kali aplikasi, ya? Tapi total 650, Pak Oh, per tahun itu 650 kilo Berarti 6,5 kintar per tahun Per tahun Yang tadi pakai nasa per tahun berarti berapa kintar, Pak? 300 Tiga kintar, ya? Tiga kintar Berarti ini dengan menggunakan nasa, pupuk majemuk Pupuk makro majemuknya menghemat 3,5 kintar per hektare per tahun Nah, padahal luas total lahan, Pak, 10 hektare Berarti itu 3,5 ton per sepuluh hektare per tahun Berarti temannya luar biasa, ya, Pak, ya? Kemudian dari sisi perubahan fisik tanaman seperti warna daun Tanah pelepah Pelepah daunnya hijau semua bisa terlihat di sini Tidak ada gejala defisiensi, ya? Tidak ada, kayaknya Dukersinya cukup, sepertinya tanahnya juga lumayan bagus Dan unsur hara yang dikasih dengan nasa secara secukup Baik, terus itu tanahnya tadi kelihatan lebih tambah, lebih gembur, Mas? Iya, tanahnya lebih gembur Tau, dari serangan daun, penyakit sepertinya tidak ada, ya? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada Nah, terus proses pemanenan? Pemanenan lebih mudah Dari setelah pemanenan, cadangan buah terlihat di hampir setiap pohon, merata dia Jadi tidak mengenal musim, malah, ya? Iya, setelah menggunakan nasa, alhamdulillah buahnya cukup bagus Terus menerus, ya? Menerus Setiap bulan bisa panen selama satu tahun, ya? Perubahan, peningkatan reproduksi meningkat dari rata-rata 15 ton per bulan Menaik sekitar rata-rata 20 ton per bulan dari tahun 2007 Jadi, nasa sekitar 15-150 ton per tahun Setelah pakai nasa, rata-rata 200 ton per tahun Per 10 hektare? Per 10 hektare, ya? Itu peningkatan produksinya, ya, mas? Iya, peningkatan produksinya Sebulan bisa dua kali panen Jadi, artinya tidak pernah mengalami masa trek, ya? Peningkatan trek, cuma tidak terlalu nikmikan dibanding peningkatannya Dan untuk tanaman kebun yang tidak pakai nasa, apakah mengalami itu masa trek itu? Mengalami, saya kata mengalami Berhenti panen, ya? Maksudnya, panennya berkurang Berkurang sangat Hasilnya, iya Kalau musim kemarau Dilihat dari selisih produksi tadi, ya? Sampai 5 ton Iya, dilihat rata 5 ton per hektare per tahun Per hektare per tahun Itu selisihnya, ya? Berarti tadi dengan panen selisih 5 ton per bulan Iya Per 10 hektare, ya? Per 10 hektare Berarti dengan total luasannya 10 hektare ini, kalau per tahun selisihnya? 60 ton 60 ton, ya? 60 ton, ya? Oke, baik Nah, dengan harga pada tahun 2007 Ini Berapa? Perkinuannya berapa? 1.400 Berarti kalau 1 ton 1 ton 1.400.000 Oke, berarti kalau 60 ton 84 juta rupiah Oke, per tahun Ini tambahan pendapatan Tambahan pendapatan dari Selisih Kehidatan produksi Kalau dihitung per 10 hektare per tahun Kebutuhan produk nasanya berapa, Pak? Dipaket 229.000 rupiah Per aplikasi? Per aplikasi per hektare Kalikan 3 kali Kalikan 3 kali 687.000 rupiah Dan Kalikan Kalikan 10 hektare Jadi 1 kali aplikasi 6.870.000 rupiah Per tahun ini berarti? Per tahun Berarti 6.870.000 rupiah Per tahun Itu tambahan biaya produk nasa ya Tambahan biaya produk nasa Nah, untuk pupuk makro Mas, penghematannya kan tadi Sampai Angka 3.5 ton 3.5 ton Per 10 hektare Per tahun Per tahun Nah Harga pupuk majemuk pada tahun 2007 itu Itu kalau per 50 kilo berapa? 5.370 370 Berarti kalau per kintal Per kintal 4.240.000 rupiah Per kintal Berarti padahal penghematan 3.5 ton 3.5 ton Kalau penghematan 3.5 ton Dikalikan uang Diuangkan dengan Rupiah Rupiah Itu berarti 25,9 juta Itu penghematan buku makro Per Per tahun Per 10 hektare Saya optimis Di membangun produk nasa ini Akan memberi dampak yang sangat baik Bagi masa depan Untuk pekebun kelapa sawit Baik yang sekalang besar Perusahaan Baik pun Seperti petani yang punya 10 hektare Seperti saya Kedepannya Saya harap Saya terus menggunakannya Dan Peningkatan produksi Terus terjadi Kelestarian lingkungan Lebih terjaga Untuk Dengan menggunakan Pupuk organik Daripada Terus menggunakan Pupuk Simis saja Demikian Pemirsa nasa Bincang-bincang kami Dengan seorang Pekebun muda Tapi sudah mempunyai Pulau pikir yang sangat maju Terlihat dari Manajemen profesional Dalam kebun sawitnya Walaupun hanya 10 hektare Namun sudah memberikan Satu Keuntungan yang luar biasa Dan beliau memahami Secara Detil Tentang manajemennya Dan secara Terbuka Mau menerima Teknologi Dan yang digunakan Saat ini adalah Teknologi dari nasa Hippoto Joni Dan kameramen Sahriya Reza Melaporkan dari Payapinang Serdang Bedagai Sumatera Utara Salam nasa